Intro Oke, 89.7 FM, One DJ, dan Disperson On The Air Masih bersama saya disini, Abang DJ Tapi kali ini Abang DJ bukan mau siaran, tapi mau ngasih tutorial Yaitu berupa Gatwin Print Screen Nah, apa sih software Gatwin Print Screen itu? Yuk kita lihat manfaatnya Jadi gini, kita misal punya sebuah area ya Kita misal punya sebuah area seperti ini Abang DJ akan membukakan Contohnya disini, saya punya area seperti ini Kemudian Abang DJ akan melakukan Print Screen Nah, kalau Abang DJ menggunakan Print Screen dengan Gatwin Maka kita disini bisa melakukan tombol seperti ini Di Print Screen ya Nah, jadi kalau misal kita menggunakan Print Screen biasa Itu tidak bisa seperti ini Nah, disini coba Abang DJ akan mengulas ya Yang dimaksud dengan Print Screen Contohnya disini, kita sudah mengenal namanya software Gatwin Nah, namun sebelum Abang DJ ajarin cara Print Screen ya Disini kita lihat dulu bagian-bagiannya Jadi yang pertama disini ada namanya Bagian Preference Bagian Preference Oh iya, sebelumnya Abang DJ telah mendownload Gatwin Professional Itu di situsnya Ya, di situsnya di www.gatwin.com Anda pun bisa mengeceknya disana ya Disini terdiri dari menu Preference Ada menu Source, Destination, Image, and Resource Yang pertama disini, Abang DJ mencoba memperkenalkan menu Preference Perhatikan di menu Preference ini ada yang namanya Hotkey Capture Screen Di bagian Hotkey ini Abang DJ perkenalkan tombol yang kita gunakan nanti untuk Print Screen Nah, kemudian disini ada beberapa pengertian Kalau misal kita gunakan Initial Delay Before Capture Ini artinya kita bisa menggunakan Capture Otomatis Dengan durasi detik yang kita gunakan Jadi, si software ini bisa menentukan Apa namanya Capture sendiri Gitu secara otomatis Nah, kemudian di bawah sini ada beberapa tombol Show Notification Area Kalau misal di Windows Itu biasanya kita mengenal yang namanya Balloon Balloon Tips Oke, kita lanjutkan kembali efek Gatwin kita ya hari ini Kemudian tadi Abang DJ sudah menjelaskan ada menu Print Screen Setelah menu Print Screen ini disini yang terpenting ada Edit and Notable the Captured Image Nah, ini maksudnya nanti kalau sudah di Print Screen dia akan muncul menu Editor atau tidak Nah, kalau sudah langsung aja kita masuk ke namanya Source Kalau Source itu Current Window Ada beberapa empat disini Current Window Coba Abang DJ ok Kemudian coba Abang DJ nakan Print Screen Nah, ini hasilnya Jadi Current Window ini window yang sedang aktif Contohnya seperti ini Tadi kecil sekali ya disini ya Nah, ini namanya Show Editable Jadi, apa namanya Ini yang kita lihat disini coba Nah, yang kita lihat disini adalah beberapa contoh Tampilan yang digunakan untuk mengedit gambar Nah, oke kita langsung saja lanjutkan Untuk melanjutkan kita bisa menggunakan Continue Output Tapi kalau misal gagal atau batal kita dapat menggunakan Cancel Output Oke, kita coba lagi disini Godwinnya Kita mencoba dengan Source yang berbeda, Client Window Bang DJ ok Nah, contohnya Client Window Jika kita punya jendela seperti ini Kecil Ya Atau kecil seperti ini Kita kecilkan Maka hanya jendela area ini saja yang terambil Nah, contoh seperti ini Bang DJ menekan Print Screen Jadi, hanya area ini saja yang akan ter-print Print Screen gitu ya Nah, kemudian disini ada lagi beberapa area selanjutnya Yang paling penting Disini ada Full Screen Nah, untuk Full Screen ini nampaknya Bang DJ tidak usah jelaskan Karena apapun yang dilihat di layar ini Semuanya akan tampil Nah, sekarang kalau sudah kita lihat disini ada Red Stangular Area Red Stangular Area ini kita dapat memilih sendiri Area yang dipilihkan Contohnya disini Bang DJ akan mencoba Biar lebih kelihatan maka areanya Bang DJ beri warna Disini ada Source Selecting After Capture Artinya nanti pinggir-pinggirnya itu seperti ininya Ini ada bordernya warnanya Tapi gak penting Karena itu nanti menurut Bang DJ sih mengganggu Kalau ada disini Capture Moss Cursor Jadi gambar Mossnya seperti ini Yang Bang DJ gerakin ini Ini dia Terekam di dalam Print Screen tersebut Oke, jadi kita biarkan saja seperti ini Kita klik OK Bang DJ akan mencoba Mengambil gambar yang ada di menu Home tersebut Nah, disini Kita besarkan dulu ya Nah Dia akan tampil seperti ini Ada Magnify Nah, kita block seperti ini Jika kita ingin mengambil area seperti ini Kemudian jangan lupa kita menekan tombol Enter Nah Ini bisa di zoom seperti ini Bisa di zoom dia Nah, ini bagus jika kita ingin membuat sebuah modul Atau untuk belajar ya Agar terlihat lebih jelas ikon-ikonnya Kemudian kilasan disini Bang DJ akan memberikan sedikit efek Contohnya disini Jika ini tidak perlu maka bisa kita hapus Seperti ini Kita hapusnya Jadi disini bisa kita hapus ya Bagian-bagian yang tidak perlu Kemudian Bang DJ akan melanjutkan Disini ada beberapa pen Beberapa ikon Nah, misalnya ini untuk menandai Ini area tersebut Ini area apa Jadi untuk kita melukis disini ya Ini font gitu contohnya Nah, kemudian disini ada beberapa area lagi Contohnya kita dapat membuat beberapa objek Nah, seperti ini Namun disini Bang DJ tidak akan menjelaskan secara utuh Karena disini Untuk print screen Itu menggunakan beberapa menu saja Jadi biasanya sudah di print screen Bisa kita edit langsung disini Atau bisa kita edit di software lain Nah, contohnya disini Bang DJ hanya mengambil area ini saja Yang di print screen Karena tadi salah Misalnya Kita bisa menekan disini tombol crop to selection Nah, di crop to selection ini Ini artinya Kita bisa memotong atau mengambil area-area tertentu saja Ada juga undo disini Ya, jadi jangan khawatir Jika salah disediakan undo Untuk pengaturan seperti ini Ini tidak perlu bangun dijelaskan Kontras Kemudian ada lagi brightness Ini untuk mengatur saja Area dari gambar tersebut Jadi efek-efeknya Mau dikasih warna atau tidak Kemudian mau dikasih bayangan atau tidak Ini hanya efek-efek saja Untuk penginitan gambar Selanjutnya Efek-efek ini akan Bang DJ serahkan kepada Anda Nah, jika sudah kita pencet continue output Nah, maka disini akan tampil hasilnya Akan tampil hasil yang Kita beri nama tadi Kita print screen tadi Nah, hasilnya seperti ini Begitu contohnya Oke ya, terakhir Kita masuk ke menu image Disini, ini pengaturannya Kenapa tadi bisa seperti itu Kita lihat saja disini Ada beberapa forman gambar Namun yang umum kita gunakan Yaitu menu JPEG Ya Kemudian disini ada ini size Jadi kita bisa mengatur Jika terlalu besar Maka otomatis kita bisa tentukan sendiri Lebar kali tingginya Dan disini ada option Option ini grayscale Kita bisa gunakan warna hitam putih langsung Ya, disini Kemudian ada stem Tanda Jadi disini kita bisa membuat Seperti foto Nah, contoh disini Bang DJ ganti nama Disini Capturku Misal Capturku Nah, oke Nah, sekarang coba Kita coba print screen lagi Disini Kita coba print screen lagi Kita ambil menu ini Enter Lalu saja Bang DJ Nah, disini ada tulisan Capturku Nah, seperti ini maksudnya Ada tanggalnya Kemudian ada jam Pengambilan dari area tersebut Oke Bang DJ rasa Si penggunaan Apa namanya Godwin print screen ini Cukup jelas gitu ya Jadi nanti bagi yang belum jelas Bisa kirim email ke RidwanBuffy At GameMail.com Oke Sampai jumpa Sampai jumpa The number you have reached Is not in service at this time Please check the number Or try your call again Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.